Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mendesak agar Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR terlebih dahulu memeriksa Victor Laiskodat. Dari hasil pemeriksaan ini, Polri baru dapat menentukan nasib kasus Victor yang tengah ditangani oleh Baris Krim Polri. Status anggota DPR dari fraksi Nasdem Victor Laiskodat dalam kasus dugaan ujaran kebencian masih belum jelas karena sebagai anggota Dewan, Victor memiliki hak imunitas yang tidak bisa langsung diproses oleh aparat kepolisian. Menurut Kapolri, sebagai anggota DPR, Victor memiliki hak imunitas dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu kita berharap MKD segera menentukan sikap apakah ini dalam rangka tugas DPR atau tidak. Kalau dalam rangka tugas DPR, undang-undang menyatakan dia mendapat hak imunitas. Sebelumnya Victor Laiskodat dilaporkan ke polisi terkait pidatonya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pidato Victor dianggap berbau ujaran kebencian dan permusuhan. Pelapor Victor menyayangkan ujaran kebencian itu justru keluar dari ucapan seorang anggota DPR. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.